Oke siang youtuber lagi ngapain nih siang-siang gini nih kalau gue kedinginan nih Aslina saya gue tuh lagi ada di daerah ini ya pegunungan pokoknya lah daerah darajat nih gue lagi ada di rumah saudara nah kebetulan ini dingin banget eh Aslina ini jam 2 siang ini tuh tapi hawanya dingin banget nah gue mau keliling dulu bentar ya ya yuk tuh lihat berada kalau disini tuh sumurnya nggak ada sumur ya disini mah adanya ya seperti ini lah kalau mau mandi tuh airnya dari jadi apa ya dari sawah nah tuh lihat nah ini rumah-rumah Kakak ya enggak enggak arut nah nah itu Kak Iper tuh mau Agus ngaplo gak kita lihat kesenannya ya bentar duh sorry gue suaranya agak-agak ini ya agak-agak berubang tidur banget bi hehehe tadi nah oke bro ini nih airnya ya dari sini kalau disini mah gak ada sumur anjri tuh lihat dari sawah langsung tapi jujur aja gak gak gatel ya kalau mandi walaupun dari iri sawah aneh juga nanti kita lihat kesumur lah lagi ada orangnya tuh kita lihat ke atas dikit bentar ya aduh di sini mah dingin banget eh walaupun siang-siang juga disini mah ada ini kebun bawang kebun bawang bawang daun nih mah dari sini mah tuh tempatnya ini apa ya sayur-sayuran tuh tuh lihat aduh tuh sayur-sayuran nya bawang bawang dengan cabai-cabai anuh dan cabai-cabai an itu ya ini cabai pedes ya dan cabai gemoy aduh tuh lihat hamparanya itu gunung apa ya Cikurai kalau salah itu gunung Cikurai pokoknya mantap lah nanti kita vlog sambil pulang ya sekalian gue mukernya juga oke nanti lanjut lagi ya gue mau mandi dulu ya oke udah nah temen-temen ini nih sumur ini ini tuh lihat yang dari tadi tuh ya airnya dari sana nah langsung kesini ini ya seperti inilah sumurnya tuh lihat Nah kalau kita buang air itu di bawah itu kolam terus kolamnya itu ada ikan nah yang jadi uniknya itu ikannya makan itu ya yang kita buang ya terus ikannya nanti juga kita makan lucu lah lucu lah ya udahlah kita eh apa ya gue mau mandi dulu ya bukai soalnya udah jamu jam 3 nih ya nanti kita lanjut sambil vlog di jalannya ya bakal indah gara pemandangannya oke youtuber balik lagi nih sama gue gue udah beres-beres nih udah siap-siap mau kerja ya nah ini tempat jalan ke rumah kakak ya rumah kakak gue di dalam pegunungan nih di bawah pegunungan ya nah ini tempatnya dingin banget tuh lihat banyak ini ya sayur-sayuran gitu Aduh dingin banget disini kalau nginep tuh aduh gak kuat asli nah dingin banget ini jalannya cuy jalannya cuy seperti inilah lihat nanti nanjak kesana wah pokoknya ini mah jalur nanjak aja pokoknya nanti lah kalau ada kesempatan buat semuanya lagi gue vlog sampai sini ya apa ya ya lokasi kesininya gitu ini kan lokasi pulangnya ya sama aja sih tapi ya nanti kita lewat yang jalur musuh lagi biar lebih itu ini tuh apa ya kelihatan pegunungan Cipra ini bisa lebih adem kelihatannya lah pokoknya ini ada pekantren atau pekantren apa ya sih ada tuh jadi disini tuh penghasil penghasil apa ya sayur-sayuran pokoknya ya ini pada bos-bos sayur semua disini nih semuanya juga gede banget tuh di bawah tuh aduh nanjak banget pokoknya cuy kita sampai atas cuy nanjak terus tampan sih pokoknya nanjaknya lihat cuy aduh pokoknya nanjak banget lah kalau kurang-kurang nanti apa ya kurang-kurangnya mas gak ada rem nih kalau dari atas tuh waw udah ya masuk rumah sakit tuh aduh ini tuh area perkebunan ya perkebunan apa ya ya area pertanian lah pertanian ini cabai ini kentang semua ada kumplit pokoknya disini wah wah ya berbagai pengalaman aja gitu biar pada tahun daerah sini tuh adem banget dingin banget mandi juga gue tadi tuh mandi air apa ya air sawah ya dari sawah airnya tuh dari sawah bukan dari sumur, soalnya ga ada sumur disini mah ga pake sumur itu yang dari sawah aja disampung pake selang terus nanti sumurnya juga seperti yang tadi gitu ya seperti itulah dibawahnya ada ikan-ikan nanti ikannya kalau kita BAB ya ya dimakan sama ikannya nanti ikannya dipanen itu dimakan lagi hahaha kucu banget ya pokoknya ya keunikan lah disini ya tapi sehat-sehat semuanya ya orang-orang alhamdulillah nggak ada gatel-gatel atau apa gitu gue juga udah apa ya abis waktu itu nggak ada gatel atau gimana ya pokoknya nggak ada apa-apa kayak air biasa yang di tempat-tempat biasa gitu yang sumur-sumur terhadap ya walaupun gimana ya ibaratnya itu dari segala tinggi itu ya dari selatan gitu ya selatan kecil tapi bersih ya bersih banget ya bukan bersih banget sih cuman ya dia bersih nanti kita disamperin ya jadi kita ambil yang atasnya aja biar nggak terlalu pasang gitu tapi overall ya bersih ya bersih tuh pokoknya ya yang uniknya disini tuh orang-orangnya gimana ya rumah-rumahnya di atas gunung gitu ya rumah gue ya di perbukitan gitu dibawahnya ya seperti aduh jurang gitu lah tapi ya bagus lah kayak kita ya seperti gitu tuh bisa ngeliat semuanya gitu kelihatan yang dari bawah tuh kelihatan ya ya unik sih tapi jauh wah yurif pokoknya dari tadi tuh ya dari insana tuh tuh jam lah kesini jauh pokoknya tapi jauh ke tempat gue sih tentu pengumpul dari sini ya sampai pantai ya paling sejam jauh kalau kalau apa ya kalau cepat itu kalau nyantai eh paling cepat tuh setengah jam kalau nyantai gue ya sejam tuh ada ayam jauh oh udah gede ini tua semua jadi kita nanti lanjut segini ya apa-apa aja ya ya lebih bagus pemandangan oke oke cuy kita udah di atas nih waduh pokoknya tuh lihat dulu ya ke arah satu wuuh indah kali uh gunung semua pokoknya kelihatan kota Garut dari sini ya kelihatan kota Garut dari sini ya nah yuk kita lanjut aja yuk nah disini tuh ya kanan kekiri ya perkebunan pertaninya tuh ya tepatnya tani cabai tani apa semuanya kumplit pokoknya di sini mah banyak ini ya di sini semuanya bos bos kajuran ya biasanya dingin aja ini mah tuh lalu lebih kuat kalau celanya dingin ya dan keatasnya tuh ini ya ada tempat wisata darah jatpas ya ke atasnya pokoknya pokoknya gak tau recommended lah buat apa ya buat pemandian air panas gitu enakin enakin pokoknya lah ke ini ya nanti gue vlog deh ke arah-edara jatnya biar lebih tau gitu ini kayak gimana ya ini jalannya jelek kubuang aduh oh ya galing-galing cuy wuh oh lihat pemandangan semua indah kali ini wah ini wah kalau mau beli sayur-sayur tuh kesini banyak bandar ini ya bandar bener apa ya bener sayur lah masa bandar jutaan lain yuk oh lihat aduh disini gak kelihatan ya ini nih kita lanjut sebatan seperti inilah karena pertanyaan disini adem banget pokoknya pokoknya disini tuh adem banget gue juga gak kuat kalo mandi dingin banget bisa-bisa di sini mah kalau mah mandi sekali seminggu lah ya hehehe sekali seminggu mah sekali seminggu tuh ya cara penyiramannya seperti ini waduh 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 ini lah cara penyiramannya tuh ada pohon cabai oh cabai-cabai ya tinggal ambil ya gue ya punya orang ini waduh tuh cabainya punya orang nih kalo malem wah kesini mah ya nih takut juga sama BGA otongnya disini tuh apa ya jauh dari gak jauh sih cuman ya takutnya ada BGA atau orang-orang yang apa ya ya tidak seneng lah aduh aduh semuanya betul kalo disini tuh hmm 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 perjalanannya ya yang lebih enak tuh yang lebih perjalanannya kesan-kesan di jalannya seperti itu ya sebenernya kesan-kesan di jalannya lebih enak kalo kita main main ketempat-ketempat di sini juga ada pohon bambu yang tonton bang cuma di pengangkut aja ternyata disini juga ada pertamanya kemudian ini pohon-pohon cabe sungguh tuh tuh berlalu di paninnya mantap gua berapa lesk oke soalnya tuh haun tomat juga ada pautam acung yang gua dipanin tuh baru-baru tanam di bawah kanan sampai atas lah banyak banget semuanya percayaannya luas banget disini jalannya jelek semuanya disini mah jelek ya tapi gejala semua sampai sebelah sana tuh lihat seperti itulah petani-petani penyeremannya seperti itu pokoknya ya seperti ini kalau disana diputar dipakai selang kaya pinggir gitu tapi yuk kita lanjut aja karena ya agak mau sampai jalan utama disini jalan B ya jalan di jalan-jalan jalan ini mojol dulu nih sepertinya udah pet mojol dulu nah ini tuh ke atas tuh apa ya ini itu ke atas ya ke darajat ya ke atas ke darajat ya tempat wisata ya di atas sana pokoknya kita sambil lihat pemandangan-pemandangannya yuk emm disubah sana ada ya support yang bagus buat pilihat pemandangan ini kalau pulangnya nih turunan turunan ya pulangnya nurun silinnya renjak yaa tapi ya kuat ke sore atau malam ya disini tuh dinginnya dan juga juga jk2 tetep dingin eh tadi juga tidur apa ya dingin kan gitu walaupun siang juga dingin banget kalau orang sini tuh selamat hari tuh mukanya merah-merah ya panas sedikit mukanya pasti merah soalnya ada kebiasaan di ini ya di gunung ya pasti merah kalau kena sinar matahari nah kalau gue emang hitam yang ada nanti ini biasanya rame nih kalau hari-hari hari-hari libur ya soalnya banyak yang tempatnya dingin banget kayak di puncak ya emang ini di puncak sih puncak bunuh itu bukan puncak kembun gue sebenernya kalau di waktu di perkebunan seperti ini ya pertanian pasti ya hmm kenapa ya yg kawanya dingin segi adem kalo siang adem ga panas kalo orang sini mah panas biasa siang hari tuh makanya panas banget kalo gue mah angkat yang ada ya betul ini ya betul sejarah masang hari kalau tempat seperti ini walaupun tersebut panas yang tersebut juga ya tempat adem kayak di Cikajang itu jam 1 jam 2 jam 2 gak gak ada kata panas panas sama sekali adem yang ada emang tapi lihat di atap ada tempat-tempat tempat oke disini ada sinyal gak soalnya disebelah sana gak ada sinyal ya sambil ngonjol ya sambil ngonjol bentar-bentar aslinin dulu ya sebab tau ada nih orderan disini mudah-mudahan nyamin sampai ke garut kemana pokoknya harus ada ini udah ini udah akit nih eh gak udah auto bin gue auto bin semuanya juga hajar lah semua bener-bener ini tempat yang indah buat di apa ya tuh lihat indah kali nih kalau kita review dipotong-potong gitu misalnya kampungnya gitu kayak indah ya lihat ini kelihatan kayak di luar negeri desaan luar negeri oke ya mungkin video gue sampai disini aja karena ini juga apa ya gue juga mau kerja dan apa ya aduh ya gue juga mau ngodol biar lagi ngodol gitu biar biar fokus di jalan nanti tempen-kapan gue ngeflop sambil ngodol ya biar tau gimana gimana kemana kemananya ini daerah oke mungkin video ini sampai disini dulu makasih udah nonton makasih udah juga udah support jangan lupa like tombol share ya jangan lupa di subscribe juga channel video kenceng motopo oke dari barus selatan yuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam youtuber dadah uabarakatuh 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 oabarakatuh uabarakatuh